Pedagang mainan Pasar Gembrong kini kembali berdagang di trotor Jalan Basuki Rahmat Jatinegara Jakarta Timur. Mereka mengeluhkan sepi pembeli jika harus tetap berjualan di tempat relokasi Pasar Cipinang Besar. Berikut laporan reporter Berita 1 Sadrina Evanalia dan juru kamera Jory Rombas. Setelah direlokasi ke Pasar Cipinang Besar Jakarta Timur, para pedagang mainan Pasar Gembrong ini kembali lagi ke berdagang di trotor di sepanjang Jalan Basuki Rahmat Jakarta Timur ini. Pasar Gembrong sendiri memang pantauan saya tadi sejak pukul 10 hanya ada beberapa pedagang yang mulai membuka tokonya. Meskipun sudah ada kebersihan ataupun lebih nyaman mereka berjualan di Pasar Gembrong tapi mereka tetap pindah lagi dan balik lagi ke Pasar Gembrong yang berada di trotor ini. Seperti yang bisa Anda lihat di sini banyak sekali mainan-mainan dan para pedagang yang tetap berjualan di trotor ini. Untuk mengetahui sebenarnya mengapa mereka kembali lagi ke sini saya akan bertanya ke salah satu para pedagang di sini. Sauna lebih sepi mbak, di sini lebih rame. Kalau misalkan kerugiannya itu di mana sih misalnya? Kalau masalah kerugian nggak tahu mbak, sepertinya beda-beda sih jadi kerugiannya nggak tahu mbak. Tapi lebih nyaman di mana mas? Lebih nyaman di sini atau di sana? Di sini. Di sini, kenapa? Ya, lumayan rame sih. Lumayan rame? Iya. Sehari bisa beberapa orang itu yang belinya? Ya, nggak hitungan sih mbak. Jadi banyak pembeli. Menurut dari para pedagang di sini, memang di sini lebih banyak pembelinya karena sangat strategis tempatnya dan terletak di sepanjang atau pinggir jalan dari Basuki Rahmat Jati Negara Jakarta Timur ini. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya dari pembeli, apakah mereka lebih nyaman membeli di pinggir jalan di trotoar seperti ini atau di pasar Cipinang Besar Selatan. Kita akan mencari para pembeli di sini. Bapak mau tanya pak, sebentar. Pak, di sini kan pernah di relokasi pak. Pak, udah pernah ke pasar Cipinang Besar sana pak? Oh belum. Iya belum. Iya. Pak, ini sebenarnya lebih nyaman beli di sini atau beli di sana pak? Ya kalau menurut saya sih, melokasi ya. Ya kurang tahu juga ya, tapi saya lebih nyaman sih di sini. Itu aja. Sebenarnya harapan bapak, kan kalau kayak gini bisa memacatkan jalanan nih, kurang tertib juga menurut dari Pemprov DKI Jakarta. Menurut bapak seperti apa? Ya kalau menurut saya, kalau misalnya di sini pedang BKL yang bisa dirapikan dan bisa dipindahkan, ya mungkin nanti tinggal komunikasi dengan pedagang wakil limanya aja. Itu aja menurut saya. Terima kasih ya Bapak ya. Dan Pemirsa memang di sini mereka, para pembeli juga tidak terlalu khawatir ataupun tidak terlalu mempermasalahkan di mana letak para pedagang ini membeli. Karena mereka menganggap pembeli di fotor ini sangat ramai dibandingkan dengan pasar Cipinang Besar Selatan. Dan diharapkan memang Pemprov DKI Jakarta dapat memikirkan kembali bagaimana proses relokasi di pasar gemerang ini. Jika memang semuanya harus direlokasi ke pasar Cipinang Besar, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana supaya pasar Cipinang Besar itu dapat menarik minat para pembeli sehingga para pedagang tidak kembali lagi ke trotoar. Sadrina Evanalia, Jody Dompas, Berita Satu Jakarta. Terima kasih telah menonton!